Intro Baik, ketemu kembali di Klinik Verdian Kita akan membantu orang-orang yang mengalami fobia atau ketakutan berlebihan terhadap suatu hal Dan malam hari ini, saya akan dibahas atau hal ini akan dibahas bersama seorang pendekar samurai Dari Jepang Tepuk tangan buat tamu spesial kita, dia adalah Andoran Luar biasa ya Pendekar samurai ini datang jauh-jauh dari Jepang Menginformasikan atau memberi tahu kita tentang apa yang bisa kita lakukan Untuk melawan rasa takut dengan gaya samurai Silahkan, apa yang mau anda sampaikan untuk semua yang ada disini Hei Yuuu 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 Kalau itu apa saya gak ngerti Lu bawel Berikutnya Artinya Emang lu siapa Saya membawa acara disini Baik Mr. Tanaka Sakurata Baik fobia malam hari ini Ini mungkin fobianya dialami juga oleh sahabat saya Tapi bukan anda, temen saya pemain OPJ Dia fobia juga sama klien kita sama nih fobianya Takut dengan sesuatu hewan Yang menurut dia sangat menakutkan Sebelum saya kasih tau fobianya apa Tepuk tangan lu untuk Ferdian Tepuk tangan lu Tepuk tangan lu Tepuk tangan lu Tepuk tangan lu Ma Ferdian Bro ini mungkin ketakutan malam hari ini Tialami sama semua pemain OPJ Kecuali kita berdua Ya hampir semua ya Oke Hampir semua Ma Kenapa sih Fobia itu bisa terjadi Nih sama temen-temen kita juga Ini takut sama hewan Yang malam ini menjadi hal yang menakutkan buat klien kita juga Fobia itu bisa terjadi pada siapapun Ma Yang tadinya gak fobia juga bisa karena ada sebuah peristiwa bisa tiba-tiba jadi fobia Oke nah misalnya kayak Kayak takut sama macan itu sih bukan fobia ya Itu bukan fobia itu normal Takut sama ular cobra Itu mah Normal Normal semua orang Tapi takut sama ular biasa yang kecil itu fobia Itu fobia Ya kalau takut-takut biasa Kalau yang disebut fobia sama ular itu Begitu kita lihat aja udah Reaksinya udah Menggigil Ya menggigil Atau gemeteran Nah itu dikatakan fobia Oke mungkin klien kita mengalami itu Kita tanya langsung tepuk tangan untuk David Oke mas David ya Iya Oke mas David Ya Perkamu fobia sama Ular Ular Betul Sama tuh Mau bang ajis Aku lari Ben Awalnya gimana Awalnya itu saya pas dirumah Jadi ketika saya mau pergi Mengentari motor Jadi pas keluar pagar Itu tiga ular Pas mau nyerang saya Tiga ular di depan pintu gitu Atau di mana Pintu gerbang betul Oke kamu pas mau keluar pakai motor Ngeliat di gerbang ada tiga ular Ya Iya Ular apa Warnanya warna kuning sama warna hitam Ayo parangin Oh ular belang Ular yang belang itu ya Iya yang belang Ular belang itu memang berbahaya Memang ada bisanya Dan sejakan itu kamu takut langsung Jadi sampai sekarang Iya sampai sekarang Makanya Teman juga ada yang sering main ular kan Oke Ularnya ular kaki empat juga Sering dia iseng-isengin saya Oh sering ditakut-takuti Sering Itu kejadian kapan Waktu kamu takut-takut itu Itu yang Kalau pas di Yang melihat tiga ular itu Tiga ular itu pas SMP Nah kalau pas SMA Itu Teman yang sering iseng-isengin saya Nah pada waktu saya Pertama kali kuliah Itu Saya lagi Apa Ngupamit Di kuburan nenek Oke Ada King Cobra Oh itu melihat kamu Itu juga ada Oke Ferdian Sekarang reaksinya apa Kalau melihat ular reaksinya apa Jadi di badan kamu tubuh kamu gimana Aduh Pengen lari Pengen lari Pengen lari Pengen makan nggak Di fisik yang kerasa apa Gemetar Keringat dingin Gitu Gemetar Keringat dingin Betul Panas dalam nggak gitu Oke ya Baik Kita akan Buktikan dulu Apakah benar fobia Atau cuma takut-takut dia SMA Enggak ini bukan ular Ini adalah kado Ini bukan ular Ini bukan ular David kenapa kamu kabur David Hei 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 David Baik David kita akan jauhin lagi ya Toba tim tim Oke tepuk tangan buat David Oke tepuk tangan buat David Sini lagi Fit Kita cuma memastikan barusan ya Ame ular aja lu takut Fit Lo kabur juga Salma Hei Sini sekalian Oke Sini sekalian Bang Ajis mau disembuhin juga nggak Enggak Hei jangan deh kalo dia disembuhin ntar gue gak bisa aku takutin lagi Hei Hei Tepuk tangan buat Verdi Gemeter terus ada rasa merinding Dingin tangan lo Dimana dinginnya Tangan Tangannya aja Di tangan aja Kalo ngebayangin ular bisa Kalo ngebayangin ular Tak Saya nggak berani Karena Pasti kebawah mimpi Ngebayangin doang nggak bisa Pasti kebawah mimpi Pasti kebawah mimpi Coba ya bayangin dari jauh Jauh ulernya Ada kelihatan ulernya Ada Kelihatan apa rasanya Enggak deh mas Hei Kelihatan tapi masih kelihatan Ada Warnanya apa Warnanya ke coklat-coklatan Coklat-coklatan Coba sekarang kan ini imajinasi ya Jauh coba ditunjuk sebelah mana Ada Oke Nah ini imajinasi ya Kelihatan warnanya Kelihatan Kelihatan warnanya Coba diganti warnanya jadi warna pink Pink Ada kelihatan Ada Ada Terus lihat-lihat lagi Imajinasikan lagi Ulernya pakai lipstick Ada Kelihatan Kelihatan Gimana perasaannya Lucu sih Lucu ya Ulernya pakai lipstick Dinginnya udah nggak ada ya Sekarang makin berkurang ya Bayangin lagi itu ulur pakai Pakai topi pantai Ada kelihatan Ada kelihatan Ada Ada Gimana sekarang perasaannya Udah kayak badut tuh Biasa ya Ngelihat ulur biasa ya Itu uler kan ya Iya Sekarang maju lebih dekat lagi ulernya Perasaannya biasa kan Iya Maju lebih dekat lagi Perasaannya Perasaannya makin biasa-biasa aja kan Unik 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 ya Ulernya maju lagi lebih dekat lagi sekarang Wow Perasaannya gimana Biasa aja Jelas itu uler kan ya Jelas kelihatan Warnanya apa Warna pink Warna pink Itu uler Perasaannya sekarang biasa-biasa aja ya Iya Oke Makin dekat lagi ulernya Perasaannya gimana Makin biasa-biasa aja kan Betul Oke Bayangin lagi terus Terus bayangin lagi ulernya Makin dekat lagi Makin dekat lagi Perasaannya makin biasa-biasa aja kan Iya Ulernya makin dekat lagi Perasaannya makin Biasa Biasa-biasa aja ya Jelas Dibuat lebih jelas lagi Lebih nyata lagi ulernya Ada perasaannya? Ada Ada perasaannya biasa-biasa aja ya Biasa aja Oke Lihat terus Terus Ya perasaan inilah yang Kalau ngelihat uler dalam bentuk apapun Perasaannya tetap seperti ini Coba lihat Lihat lagi makin dekat lagi ulernya Perasaannya biasa aja ya Iya Bahkan ketika ulernya diganti warna Berubah warna lagi Seperti semula Perasaannya tetap biasa aja Sekarang perlahan-lahan topinya dilepas Perasaannya gimana? Biasa biasa ya Biasa ya Lipsticknya dihapus Perasaannya gimana? Biasa Biasa aja ya Sekarang nih Warnanya balik lagi Ke warna coklat Perasaannya gimana? Tidak mas Lihat Warna pink lagi sekarang Gimana perasaannya? Lipsticknya udah gak ada Topinya udah gak ada Lucu Lucu ya? Oke Lihat Perkuat lagi perasaan lucunya Nyaman-nyaman aja ya Nyaman Sedikit-sedikit ya Warnanya mulai pudar Tapi perasaannya seperti ini Biasa-biasanya Sedikit-sedikit dibiasakan Mulai pudar, mulai pudar Sedikit-sedikit Tapi perasaannya tetap seperti ini Jaga perasaannya seperti ini Sekarang lihat lagi Sekarang Mulai pudar, mulai pudar Sampai akhirnya Balik lagi ke warna aslinya Perasaannya tenang-tenang aja Seperti ini Karena tadi udah ngelihat ulur itu lucu-lucu aja Biasa-biasa aja Terus makin berubah ya sekarang Warnanya Iya Udah berubah sekarang? Udah Sekarang jadi warna apa? Warna coklat Perasaannya gimana? Biasa-biasa aja Biasa-biasa aja ya Sekarang makin dekat lagi Perasaannya juga biasa-biasa aja Nyaman-nyaman aja ngelihat ulur Oke Makin dekat lagi Ada makin dekat sekarang? Ada Terus makin dekat lagi Semakin dekat Perasaannya tetap-tetap seperti ini Nyaman-nyaman aja Seperti ini Ulurnya makin dekat lagi Makin dekat lagi Ada makin dekat terus Sekarang dimana ulurnya? Makin dekat Makin dekat lagi sekarang Sekarang makin dekat Dan ini bukan ular Yang ini bukan ular berbahaya Bukan ular yang ini ya Berbisa kan ya Jadi kalaupun dipegang ya gak masalah Disentuh juga gak masalah Makin dekat lagi sekarang ulurnya Perasaannya biasa-biasa aja Tenang-tenang aja Makin dekat lagi Sekarang ada dimana ulurnya? Ini Makin dekat lagi Perasaannya tenang-tenang aja Sebesar apa ulurnya? Gede? Kecil? Ya gak terlalu besar Gak terlalu besar Gak terlalu besar kayak kecil ya Kayak yang tadi ya Perasaannya biasa aja Maju lagi sekarang Ulurnya makin lama makin dekat Makin dekat Sampai ini dekat sekali Ada kelihatan? Ada di bawah Coba bersentuh sedikit aja Bayangin disentuh sedikit Gak masalah ya? Gak masalah ya? Oke Ya Gak masalah ya? Oke Masih kelihatan ulurnya? Masih Ya Lihat terus ulernya Ulernya dekat banget Bahkan tadi menyentuhnya ya Dan perasaannya ternyata Biasa-biasa aja Dan mulai saat ini dan seterusnya Kapanpun melihat ular Atau berinteraksi dengan ular Ya Perasaannya seperti ini Tenang-tenang aja Nyaman-nyaman aja Biasa-biasa aja ya Satu dua tiga berlaku untuk selamanya Biasanya saya selalu dibantu oleh temen saya Untuk ngambilin Hal yang menakutkan buat klien Kajis gak kak? Kajis Kamu tidak mau bantu saya? Maka mau sih Tapi Ada yang ganjel di atas Nih Nih saya mau ambilin ular Ini hewan yang lucu Ini lucu banget Ini salah satu hewan favorit saya Ini banyak pecintanya Ada komunitas pecinta ular Ada juga yang kolektor Ngumpulin berbagai macam jenis Karena ini hewan yang sangat Tuh Ini layak dicintai tuh Selama kita tahu jenis ularnya Kita gak usah takut Kalau ini dia Piton atau sancak Jadi tidak memiliki bisa Bro Iya Belum pernah sedekatin kamu ulang? Belum Ya Mau nyentuh gak? Memegang gak? Tepung tangan dong Baik bro Tuh Dia nyaman sama lo tuh 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 Buktinya dia seneng Tuh Tuh Nih Dagang ular Dagang ular Oke gak apa-apa Baik nanti kita lanjut lagi tetap Barang kita di Opera Panjabok Gatau Man Tepuk tangan Tepuk tangan Terima kasih.